Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Blaris Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tutorial cara memunculkan produk kategori di properties Nah, ini saya akan memberi contoh Oke, ini saya menggunakan logo KAI, terus skinnya itu by Adrian Bibisono, terus saya edit Nah, kalian mau skinnya silahkan cek video sebelumnya Tentang saya taruh di deskripsi, dan disini saya akan membuat tutorial cara memunculkan produk disini Nah, caranya gimana? Oke, tonton terus benda nya sampai selesai dan jangan risik Yuk langsung saja ke konten Oke, yang pertama kalian harus menginstall aplikasi si archiver nih Tuh, ya Nah, kita akan buka Nah, disini saya akan menginstall Apa namanya ya Produk kategorinya Nah, disini saya menggunakan ini Yang KAI ya Karena saya kalau buat sendiri Itu tidak berjalan ya Ya, kalau pakai kalau bikinan sendiri itu ya Maksudnya bikinan sendiri itu Tidak berjalan Jadi, kalian kalau udah punya dot KAI Kalian yang C6 ya Kalian harus yang C6 belinya Terus, dapat ini juga ini Dapat ini Nah, kita install ininya KAI produk kategori Ya, kita akan copy Terus, kita ke data train simulator Terus, terus taruh di ASNAL 8A Oke, ini gak apa-apa Oke, dan disini KAI produk kategori ini Jadi, kalau Bikin sendiri itu Tidak work ya Atau tidak berjalan Produk kategorinya Jadi, kalian harus punya yang ini Nah, isinya gini Isinya nih Saya akan Diperlihatkan Nah, disini Isi confignya seperti ini Tetapi, saya sudah coba Ya, sebelum Bikin tutorial seperti ini Dan ternyata hasilnya Tidak berjalan Ya, jadi kalian harus Kalau sudah punya dot KAI yang C6 Kalian akan dapat ini Ya Ini saya sudah coba Beneran Saya sudah coba Sebelum saya bikin tutorial Dan ternyata Sudah tidak berjalan Oke Kita akan hapus Asset Dot Dx-nya Oh, udah nih Sudah dihapus Oke Kita akan masuk ke Game Train Simulator Ayo, langsung aja Ke Game Train Simulator Oke guys Ini saya sudah masuk ke Game Train Simulator Ini ya Sedang scanning Installer content Artinya Ada konten baru Yang sedang diinstall Jadi, ini Tunggu saja Nah, ini saya sudah Seperti ini ya Kita ke Roads Session Nah, ini nama Sepetak-sepetak Ya, dikini Nah, gapapalah Oke Nah, disini sudah Muncul lokomotifnya Nah, kita akan coba Apakah work apa tidak Ini Config Pro Dukate kori Tari KI Ya, pastinya Work Karena ini Konfigurasinya Gak ada nih Kok Lama ya Apakah nge-lag Apa render Atau apa Duh Gimana nih Ya, pastinya HP-nya Yang Aduh Nah, ini sudah muncul Untuk produk-produk ini Artinya ini Berjalan dengan baik Ya Karena Kalau Pikminan sendiri Itu Tidak work Ya Configure Kalau pikir Yang sini Kalau yang Pikinan KI Yang Ini Ini work Ini work Karena Ya Gak tahu Kalau bikin yang sendiri Itu tidak work Ya Saya sudah coba Sebelum saya bikin tutorial Itu tidak work Hasilnya tidak work Ya Saya sudah mengikutin Di config-nya Ada kaitan Tidak work Juga Ya Itu Config-nya Dan Untuk tutorial Kali ini Berjalan dengan baik Ya Berjalan dengan baik Oke Untuk Tutorial kali ini Sampai sini dulu Nanti kita akan next Kita Lanjut review Video yang Part 2 Yaitu Rute fiksi Bayar Teks production Kalian Tunggu aja Untuk Di Pardonnya Oke Terima kasih Telah menonton Video saya Jangan lupa Di like Comment Dan Tentunya Subscribe Sampai jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa